Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini kita mau mencari kebocoran dari evaporator AC merk Samsung Samsung segitiga jadi ini kebetulan kebocorannya kecil ya sekitar lima atau enam bulan freonnya tinggal separuh selalu begitu berulang-ulang jadi ini diturunkan dan sudah dipongkar kondisinya seperti ini kebetulan ini sudah waktunya untuk dicuci karena kotor sekali dan indikasi indikasi kebocorannya ada di sebelah sini ya di bagian ujung di uben kanan dan kiri kanan dan kiri ada indikasi yaitu berupa gilatan minyak dan ini kalau kita celupkan seperti ini terus kita tarik lagi dia meninggalkan minyak di atas air oli oli dari kompresor dia menempel di bagian yang bocor dan kalau dicelupkan kedalam air seperti ini dia mengambang itu dia ada kilatan-kilatan oli ya begitu juga di sebelah sini ya di samping kanannya tadi kita cek sebelah kiri sekarang kita celupkan dalam air sebelah kanan dia itu kelihatan ya langsung mengambang oli atau minyak atau oli di kompresor baiklah kita tindak lanjuti untuk memastikan bocornya ada di sebelah mana di titik mana ini indikasi bocornya sudah pasti ada di kanan dan ada di kiri tapi untuk memastikan ada di titik di titik sebelah mana ini kita harus cuci dulu pertama kita cuci dulu kemudian ini dia kondisinya sangat motor ya sudah menumpuk lender atau semacam apa ya ini endapan air dingin yang karena drenasinya tidak lancar sehingga airnya mengendap dan jadi seperti ini berlendir-lendir seperti ini dan ini sudah pasti mengakibatkan dinginnya tidak cepat tersebar ke ruangan karena udaranya tidak lancar tertutup oleh lendir-lendir seperti ini ini pertama kita harus bersihkan dulu kita cuci yang bersih sebersih-bersihnya sampai udaranya bisa lancar melewati sirip-sirip ini dan ini sudah saya cuci hasilnya seperti ini ya sudah bersih lendir-lendirnya sudah pada rontok dan angin bisa berhembus bisa lewat bisa melewati sirip-sirip ini sehingga ruangan bisa cepat dingin dan sejuk baiklah lanjut kita lakukan pemanasan kita bakar dulu semua ubennya ya pipa-pipa yang berbentuk huruf U ini kita panaskan dulu tujuannya yang pertama supaya lumut yang biru-biru ini bisa rontok dan kerak-kerak pun sudah bis juga bisa rontok dan kalau ada kerak yang didalem pipa pun juga bisa terlepas sehingga yang tadinya bocornya kecil 6 bulan sekali isi di freon sehingga bisa lubangnya bisa memuai dan melebar sehingga lebih mudah untuk diketemukan sehingga langsung bisa kita melakukan pengelasan di titik-titik yang bocor tapi ini rencananya biarpun bocornya ketemu misalkan satu atau dua titik ini rencananya seluruhnya mau kita las ya kita lah supaya nantinya awet dan tidak eh bocornya tidak pindah kanan atau kekiri dari yang bocor tadi ini hasilnya setelah kita bakar dan kita lanjut untuk mengamplas kita amplas semuanya sampai warna tembaganya kelihatan cerah dan merah kita pakai amplas yang enggak terlalu halus dan enggak terlalu kasar sehingga lebih cepat untuk memperhalus tujuannya di amplas ya kalau satu kawat las bisa menempel dengan sempurna kalau nggak kita las amplas dulu otomatis kawat lasnya susah menempel dan tidak cepat menyebar tapi kalau kita amplas seperti ini dengan halus yang pertama kawat lasnya bisa cepat menempel dan yang kedua kalau ada kebocoran bocornya yang tadinya kecil bisa melebar dan bisa langsung ketemu lanjut ya sudah ini sudah kita amplas semua sekarang setelah kita amplas kita lakukan pengetesan sebelah mana titik mana yang bocor dengan cara kita kasih tekanan dan ternyata ini dia ya bocornya langsung ketemu sangat kecil bocornya se mungkin segede rambut ya ini kameranya saya perlu besar empat kali lipat dan langsung ketemu ini dia yang saya tunjuk ini dia bocornya ada di sebelah sini kelihatan ada gelombung-gelombung sangat kecil keluar dari situ dan ke apa namanya sangat kecil lubangnya kemudian ini sudah kita kasih tekanan tekanannya padahal enggak terlalu tinggi ya tekanan sedang saja sekitar 100 PSI tapi langsung ketemu padahal kalau kita pikir dia lima atau 6 bulan baru berkurang seharusnya bocornya susah diketemukan saking kecilnya ternyata begitu kita pakai cara yang tadi kita panaskan kita amplas terus kita rendam dan kita kasih tekanan hanya 100 PSI saja sudah langsung langsung ketemu lanjut kita kelas dulu kita kasih plat untuk pembatas ya supaya AB nya fokus sehingga tidak membuang waktu lama dia langsung bisa meleleh ke awal telasnya ke awal telasnya langsung bisa meleleh dan langsung melebar apa namanya meleber dan menutupi pori-pori yang bocor kita mulai dari sini kita ujung dan ini udah kita lah semua ya satu baris ini hasilnya seperti ini langsung rata dan langsung menutup pori-pori dan sampai ke platnya ya plat sirip-sirip ya lanjut kita las sebelah sini dan tetap dikasih plat supaya tujuannya yang tadi itu panasnya cepat fokus dan tidak melebar kemana-mana dan tidak memboroskan gas dan memboroskan kawat las dan tidak boros waktu dan ini hasilnya setelah kita lakukan pengelasan keseluruhan dari yang blok sebelah kiri ya ini sudah kita las semua ini hasilnya seperti ini sudah terlapisi oleh kawat las semuanya lanjut kita tes lagi setelah kita las semua kita tes lagi apakah sudah sempurna pengelasannya atau masih ada kebocoran nah perlu kita rendam lagi dan ini sudah kita rendam kita tunggu beberapa saat apakah masih ada gelembung-gelembung udara yang keluar gelembung-gelembung freon ya yang keluar dari unit evaporator ini kita amati sambil kita tunggu-tunggu sepertinya ya sepertinya enggak ada kebocoran lagi atau kita tunggu sesaat dulu kita tunggu sesaat kita amati benar-benar kita amati sampai benar-benar kelihatan semuanya biar tidak terlewat dan nanti ini lanjut kita tes yang sebelah sana ya tapi ternyata disini kecil sekali ya ada masih ada ini ini di bagian yang tidak tersentuh kawat las yaitu di pangkal uben yang sangat nempel ke sirip-siripnya jadi sirip-siripnya ini perlu kita buang sedikit ya biar kita mudah untuk mengelasnya itu dia kelihatan sekali sangat kecil sekali kita tunggu beberapa saat ternyata muncul ya ini ada tanda-tanda gelembung dan ternyata disebelah sini bocornya besar ya yang disebelah kanan tidak disangka tadi setelah yang sebelah kiri kita panaskan kita las ternyata yang sebelah kanan muncul gelembung-gelembung yang cukup besar lebih besar dari yang sebelah kiri tadi jadi sekarang kita las dan ini sudah kita las ya ini masih menempel plat untuk menahan apinya ini tadi yang kita las ada di sebelah sini terus ini yang tadi ya yang bocor yang di sebelah kiri tadi kita turunkan sedikit plat-platnya kita buang sedikit supaya kawat lasnya bisa menempel dengan sempurna dan bisa menutupi pori-pori dan ini sudah kita las sudah kita las nih hasilnya seperti ini ya paling ujung ini dia ini yang saya tunjuk pakai gunting nah ini dia yang barusan terakhir kali masih ada kebocoran dan sekarang sudah di las dan ini kita akhir kita tes ternyata alhamdulillah ya setelah kita lakukan pengelasan dan pengetesan berkali-kali ternyata alhamdulillah sudah rapat kanan kiri pun sudah oke jadi sudah berhasil tidak ada gelembung-gelembung rewan yang keluar jadi cukup sekian dulu sehari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati